Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas ting-ting, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton! TNI-AD tersebut tengah bersantai bersama rekannya. Menggunakan t-shirt berwarna putih, Muhammad Fardana nampak bernyanyi bersama dengan rekan-rekannya menggunakan gitar. Muhammad Fardana terdengar menyanyikan lagu milik Niji berjudul Biarlah. Lagu yang dirilis di tahun 2007 itu sendiri menceritakan tentang merelakan melepas wanita yang dicintai. Biarlah, kurelah melepasmu, meninggalkan aku, berikanlah aku kekuatan. Untuk lupakanmu, demikian Muhammad Fardana bernyanyi bersama rekannya dengan iringan gitar, dikutip dari Instagram at Lamedanu, Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Dalam menyanyikan lagu tersebut, Muhammad Fardana sendiri terlihat sangat menghayati. Terlihat dari cara dia bernyanyi yang sempat beberapa kali menekankan pada lirik melepasmu dan beberapa kali menutup matanya pada lirik-lirik tertentu. Sontak saja unggahan tersebut langsung ramai diperbincangkan netizen. Tidak sedikit yang malah menyindir Ayu Tingting yang disebut sering mengumbar aib ke orang lain. Kenpa asih mba Ayu kloputus rus cerita ke Nikita Mirzani, dia kan orangnya ember, kloputus cekap yang tahu cuman Ayu dan klerga Ayu aj, jengkrah, ketemen, tutstatemen Mba Nikita GK Etis BNJ terus diperjelas kenpa putusnya. Siapa tahu GK BNR klomentanya Ayu judul miras, komentar netizen. Sementara itu netizen yang lain justru memberikan selamat kepada Muhammad Fardana lantaran tidak jadi menikah dengan Ayu Tingting. Harus bersyukur bisa putus dari biduan wei, tah. Kata netizen, ini video lama apa baru ya. Relain aja mas dana dari repotnen dijadiin bahan lawakan terkan lemes mulutnya. Belum, elege satu keluarga suka nyindir-nyindir. Timpal warganet, justru selamat mas dana dari sekeluarga mager. Amsiong duitnya ludesentar, apalagi keluarga dia yang segambreng pede lintah semua. Kata netizen lainnya. Terima kasih. Terima kasih.